Halo Sagittarius, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke Sagittarius, ini adalah tentang apa sih yang ingin disampaikan ke kamu ya. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan ke kamu ya. Coba kamu tentukan orangnya dan kita lihat apa sih yang sebenarnya ingin dikatakan ke kamu. Tapi sebelum itu aku doakan semoga kalian baik-baik saja hubungan kalian menuju ke area yang serius ya. Dan kalau ada konflik atau masalah semoga segera diberi satu pencerahan ya. The Devil in Reverse, kebalik ya. Oke, ada Dead. Coba aku tarik keterangan, klarifikasi untuk The Devil-nya ini ya. Dimungkinkan si dia kencang di energy Capricorn ya. Kalau aku lihat ada juga yang di Scorpio, ada di Ariesius Sagittarius ya. Si dia-nya. Oh my God, ada 7 pedang. Oke. Oke, oke, oke. Jadi apa sih yang ingin disampaikan ke kamu Sagittarius? Jadi kalau aku lihat ya, apa yang ingin disampaikan ke kamu bahwa sebenarnya kalau perasaan dia masih ada rasa ke kamu. Masih ada rasa sayang ya. Tapi apa yang terjadi ternyata dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau aku lihat ya, masalah dengan masa lalunya atau juga bisa dikatakan ketika dia ada relationship sama kamu, ada kondisi dengan kamu. Ternyata dia masih belum selesai atau malah disembunyikan bahwa dia masih punya pacar atau pasangan. Kalau aku lihat seperti digambarkan Queen of Venta, eh Queen of One terbalik ya. Dan ada Eroso, dimana sebenarnya ya apa yang dia ingin sampaikan juga bahwa ya gimana dong, gue nggak bisa gitu loh. Sayang sih sayang sama kamu, kayak gitu ya. Sayang sih sayang, tapi what can I do gitu ya. Apa yang harus aku lakukan, karena sepertinya dia udah nggak bisa lagi maju ke ala yang lebih serius sama kamu. Jadi sepertinya dia sudah menyerah kalau aku lihat ya. Sayang sih sayang intinya sih seperti itu, bahwa dia masih punya perasaan sama kamu, masih ingin, sebenarnya ingin bersama-sama kamu. Gitu loh lovelies, ini langsung kebaca apa yang ingin disampaikan, pesannya. Aku nangkap energi-energi sedih, bisa saja dimungkinkan kamu merasa, wah dia mah bohong gitu ya. Dia atau dia ternyata menyembunyikan sesuatu, tapi ternyata dia kayak punya perasaan duka, sedih. Karena toh dia ada rasa ke kamu, toh ternyata di belakang dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, atau ternyata masalah ini berlalut-lalut, nggak selesai-selesai. Jadi dia merasa, ya sudah lah, dia fokus ke arah sana dulu. Kalau aku lihat ya, seperti digambarkan the hermit ini. Gitu loh lovelies, oke. Si dia juga kenceng di Taurus ya, Sagittarius. Coba aku lihat ya, potensi ke depan seperti apa sih ya. Ini langsung kebaca nih, Sagittarius pesannya ya. Dan ternyata, emang kondisinya seperti emang sulit kalau aku lihat ya. Dulu, atau ada juga yang skenario-nya, kalian punya hubungan cinta, pacaran, atau mungkin sudah jadi pasangan berumah tangga, dan dia kayaknya tertarik dengan seseorang di luar, dan cinta ini sepertinya hampir bubar, atau sudah bubar, dan dia sepertinya sih kalau skenario-nya itu dia kangen sama kamu. Walaupun dia merasa dia sudah menyakiti kamu terlalu dalam, dia merasa dia tidak layak lagi untukmu, cuman dia sepertinya ingin menyampaikan bahwa dia masih sayang sama kamu, masih ada rasa sama kamu. Gitu loh, the star, men. Suatu pembelajaran berat kalau aku lihat ya. Untuk kamu. Suatu pembelajaran berat ya, seperti itu. Di sini sih aku rasa, aku sudah nangkap pesan bahwa apapun yang terjadi ini bukan salahmu ya. Ada suatu skenario semesta melalui pertemuanmu dengan si dia, untuk lebih ngebangkitkan spiritualitas kamu, untuk menahan atau menyeleksi orang-orang yang layak untukmu di depan. Kalau aku rasa sih seperti itu. Ya, ke depan aku rasa kamu akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik, seseorang yang menjadi kamu dengan versi yang lebih baik, seperti itu, seperti digamarkan besar. Atau ini adalah pesan agar kamu ke energi penyembuhan, healing. Dengan melakukan apapun yang kamu suka, hang out sama teman, untuk melupakan energi koneksi kamu dulu sama si dia. Gitu. Oke. Dan sepertinya aku sih merasa ya, bahwa banyak aja orang datang kepadamu, tapi di sini intinya lebih healing dulu, untuk menjemuhkan lukamu. Karena kalau kita sakit ya, misalnya kaki kita sakit nih, bengkak. Dipakai jalan masih bisa emang, tapi apakah nggak jauh, nggak jadi lebih bengkak. Dipakai jalan malah. Jadi lebih sakit. Dan lama lagi sembuhnya. Kayak gitu loh. Jadi fokus ke kamunya dulu. Kalau aku lihat sih, seperti itu ya. Ada energy the star, ada energy the hermit. Gitu, lovelies. Oke, coba aku tarik. Pesan untukmu ya. Dari Roman Angels Oracle. Oh my god. Ada summit di depan. Sudah aku lihat lagi ya. You deserve love. Betul. Let go of control issue. Ada give your relationship a chance. Jadi ada dua skenario nih untuk Sagittarius. Aku sih rasa ya. Ini aja pembelajaran berat. Buat kamu ya. Seperti itu. Dan bisa dimungkinkan, ketika kamu seperti aku bilang, healing, menyembuhkan diri dengan tuntas. Dan ketika kamu siap, ketika kamu sudah menutup pintu masa lalu. Aku sih rasa ya. Ketika kamu sudah melepaskan, dan memasrahkan, kemudian kehidupanmu kepada cinta, kamu akan ketemu cinta sejati-mu. Seperti digamalkan soulmate. Skenal yang kedua ya. Aku sih rasa ya. Terutama bagi yang sudah berumah tangga. Aku rasa. Ketika kamu juga sudah menyembuhkan, luka di jiwamu. Dan ketika kamu sudah berpasrah. Dan ada pembelajaran di situ, dan menjadikan kamu dengan versi kamu yang lebih baik. Bisa dimungkinkan ada suatu perbaikan, atau rekonsiliasi. Karena ada pesan untuk memberikan kesempatan. Kalau aku lihat sih seperti itu. Tapi di sini lebih juga, aku lihat lebih berpasah kepada Tuhan. Karena sepertinya Tuhan akan menyelesaikan benang-benang yang kusut. Akan menguraikan benang-benang yang kusut. Sehingga nanti kamu tahu-tahu, ada suatu pencerahan untukmu. Aku rasa sih seperti itu ya, love, please. Nah, Sagittarius, Terima kasih banyak ya, sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku, Frinimo Tarot. Dan channelnya adik aku, Tarot Sunda ya. Bye.